assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dalam channel hobiku kita akan memasak kailan cah daging ya jadi disini saya akan cah dulu kailan yang sudah saya blanch caranya di video sebelumnya jadi mari kita saksikan ya di situ bahan cahnya ya seperti biasa bumbunya seperti ada garam lada ya segrifi terus sedikit oyster dan pengental air yang dicampur maizena dengan terakhir kita kasih minyak wijen ya jadi kita cah dulu sayurannya baru nanti kita topping daging dimasak saus tiram ke simak terus videonya ingat jangan lupa subscribe like dan dan share apabila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang-orang lain Oke salam kuliner salam sehat ya bagi yang mau tanya-tanya bisa silahkan di kolom komentar ya apa resepinya mungkin nanti bisa saya bantu menjawab ya itu aja simak terus videonya ya Oke Oke mengingatkan kembali tekan tombol subscribe like dan share apabila video ini dirasa bermanfaat juga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain Oke salam sehat salam satu hobi salam goyang wajar Terima kasih kolom ya center cover selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kita akan menumis dagingnya ya jadi kita marinate dagingnya kita goreng dulu setengah matang ya ini juga marinate anti keras ya jadi dijamin itu bahannya ada saya pakai pengempuk daging ya terus disitu ada angcu atau arak masak terus disitu saya juga sedikit menambahkan chicken powder lada putih terus disitu saya tambahkan dengan air yang dicampur dengan maizena setelah itu telur ya lalu terakhir kita kasih minyak wijen lalu kita diamkan sebentar lalu kita goreng ya lanjut yang mau tanya-tanya silahkan ya untuk resepnya bahannya bisa tulis di kolom komentar nanti akan kita jawab ya jadi supaya videonya juga lebih interaktif kalau videonya dirasa sangat menempat mohon bantuannya subscribe like dan share dan aktifkan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video memasak berikutnya selamat menikmati 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 ini saya mau pakai bungunya cuma saus tiram ya untuk dua plit tadi saus tiram dua sentok makan gula pasir satu sentok teh terus ada kecap manis satu sentok teh saus tomat dua sentok teh dan juga gendam ikan sedikit ya saya tidak menggunakan garam misalnya ada dua pasir tadi yang sedikit untuk penguat rasa saya tambahkan dengan folder ya jadi kalau ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar apa aja bumbunya mungkin kita bisa bantu jawab disitu agar video ini lebih interaktif jadi apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar itu aja dari saya selamat diaksikan terus bagaimana asiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam kuliner salam goyang wajah dan salam satu